Wakili beliau Bapak Deden, kemudian nanti saya mohon sambut tanya Pak Yoga, juga Pak Sariadi nanti untuk memberikan pengarahan pada teman-teman semua. Namun pada kesempatan pagi hari ini saya selagi koordinator wilayah Pintar Bersama Diasu Jawa Tengah ingin menyampaikan sedikit awal hingga kondisi yang sekarang. Bapak Ibu semua, saya mendirikan kegiatan dulu itu secara tidak sengaja, tetapi terinspirasi dari apa yang menjadi tanggung jawab SMK. Karena program Pintar Diasu ini awalnya kita hanya coba-coba dengan pihak CSR saat itu bincang-bincang. Ada program di dalamnya, diantaranya program Pintar Bersama Diasu yang saat itu belum menyentuh SMK. Ada program Pilar Hijau, Pilar Pintar, Pilar Sehat, Pilar Sejahtera, seingat saya seperti itu. Kemudian saya dengan Pak Solihin, waktu itu dengan Pak Komarudin, salah tiga, satunya lagi dengan Pak Harto, BTP Juwana. Dan saya berpikir yuk kita mendekat ke sana karena ada program Pintar. Alhamdulillah sambung berkayut dan bersambung kita diterima dan akhirnya kita menjadi mitra. Saat itu yang terpikir bagi saya adalah bukan bantuan fasilitas, tetapi apa yang tadi kita lakukan dengan menunjuk jari, safety is the first. Kemudian program work habit-nya, 5S-nya saat itu. Di awalnya jumlah yang bergabung ada 8, tetapi action-nya 4. Saya tetap jalan karena saya berpikir inilah SMK harus dekat dengan IDUK, istilah sekarang. Dulu namanya DUDI, industri. Nah harapan saya terwujud saat ini seiring dengan kondisi perubahan SMK, di mana SMK harus melakukan revitalisasi dari komponen-komponen yang ada, mulai apa kurikulumnya, SDM-nya. SDM ini paling penting Pak. Kalau SDM-nya enggak bagus ya enggak bisa merubah kurikulum, SDM-nya. Kemudian sarana-prasarana. Guru tamu, magang guru PKL, bantuan beasiswa, satu lagi, keterserapan tamatan dan riset and development. Nanti Bapak-Ibu bisa mersani, apa yang ada di program Pintar Dayatsu yang kita kembangkan di Pintar Dayatsu ini, kurikulumnya adalah integratif, di mana di dalam kurikulum itu kita kuatkan tentang 5S work habit yang terintegrasi di pembelajaran, dan tidak hanya produktif, tetapi juga di normatif adaptif. Sehingga guru-guru normatif adaptif pun kita berikan materi tentang 5S. Karena saya berpikir keberhasilan pembelajaran di sekolah tidak hanya di masalah kompetensi saja, tetapi meliputi attitudes, knowledge, dan yang terakhir skill-nya. Bobot yang ada di skill ini pun masih diukur dengan, mohon maaf, task skill, task management skill, hingga yang terakhir di job environment management skill. Saya berpikir dengan mengikuti program Pintar Dayatsu, guru saya dilatih Alhamdulillah Bapak KCD, SMK Ma'arif ini, gurunya sudah bersertifikat dari industri jumlahnya banyak sekali. Khususnya yang di otomotif, ini ada yang sertifikat dari Atsu, mulai dari technician hingga pro-technician. Sebentar lagi mungkin master gitu Pak Deden ya, tinggal di Atsu kapan mengundang. Dan itu luar biasa kalau kita bicara tentang technician dan pro-technician, maka konsep pembelajaran yang ada di integrated curriculum-nya adalah curriculum based training. Dan proses assessment-nya berjalan dengan CBA. Kita kumpulkan KD-KD yang ada di KKRI yang kita selaraskan dengan level kompetensi lulusan SMK, maka kita melakukan uji sertifikasi kompetensi ala industri. Dan di SMK Ma'arif ini ada kelas Dayatsu-nya, anaknya punya dua sertifikat. Satu sertifikat LSP, satu sertifikat simbolnya Dayatsu yang menguji pun dari pihak industri. Kemarin yang datang ke sini, saya lupa mas. Lah, tipe apa siapa ya yang datang ke sini? Ini dilupa Pak Aji. Nah, ini membuktikan bahwa saya komit, bahwa anak saya, saya bekali dengan sertifikat kompetensi terstandar. Keuntungannya apa, Bapak-Ibu semua, sahabat Dayatsu yang saya hormati. Mungkin saya hanya berpikir sederhana bahwa konsep kebekerjaan mereka di lapangan nanti meliputi aspek dimensi kompetensi badi. Seorang siswa tidak hanya bisa melepas roda doang. Kalau dia bisa menjadi seorang teknisi, harus junior mengerjakan sesis, mengerjakan electrical, dengan standar-standar dari industri. Ini harapannya. Nah, maka konsep untuk uji kompetensinya yang tersadar itu mesti bergabung dengan beberapa mata pelajaran. Sehingga mutlak harus dilakukan dengan cara jadwal blok guru multi kompetensi. Ini satu perubahan yang cukup signifikan di SMK Binaan Astra Dayatsu. Harapan kami setelah bergabung dengan program Bintar Dayatsu, tidak hanya yang nomor tiga, MOU SMK Binaan. Di dalam MOU itu sudah saya temukan 8 plus 1 atau 8 plus I. Nanti mohon maaf, Ibu Pengawas boleh, Pak Deden boleh, Pak KJD. Coba mobil listrik saya berputar, Pak. Itu konsep pembelajaran terkini kurikulum SMK harus ditambah dengan kompetensi yang akan datang abad 21.5.0. Di mana di tahun 2025 ke depan ada 12 persen kendaraan di Indonesia bertenaga listrik. Nah, kita mencoba teman-teman guru kami meng-create sebuah mobil Chevrolet. Kita buang mesinnya, kita ganti dengan motor BLDC, kita kasih powernya berupa baterai dan akan berjalan dengan kecepatan di atas. 80 km per jam kalau mau dicoba, dengan jarak tempuh sekitar 10 jam. Berarti bisa sini sampai Semarang PP itu. Coba itu. Baterainya mahal memang dibanding mobilnya lebih mahal baterainya. Nah, ini inovasi pembelajaran karena saya berpikir anak-anak itu akan lulus 5 tahun ke depan. Di mana teknologi otomotif sudah berubah ke arah motor listrik. Nah, kita ajarkan dasarnya di SMK saat dia kelas 10. Di konversi mata pelajaran, apa ya, konversi energi. Kita sisipkan kadimu. Pembelajarannya kita bikin kolaboratif learning harus. Di mana pelajaran adaptif tidak parsial tapi harus mendukung pelajaran produktif. Kita selaraskan. Konsep pembelajarannya mengambil strategi STEM atau STEAM. Anak-anak dibagi job PBJL, Project Based Learning. Saya yakin kalau kita mau kita menjadi pelopor perubahan SMK. Ini adalah berapa jumlahnya? Waktu tahun 2010 saya tidak pernah berpikir 8 plus 1. Tetapi saya berpikir tentang 16 teori poser. Maka di semua lini sekolah ini saya menerapkan job habit 5S tidak hanya untuk jurusan TKR, tapi semua yang TKJ, yang listrik, yang permesinan pus, mengikuti semua kegiatan dari PPD, Pak Deden, 5S berjalan di semua lini. Tetapi untuk soft skill-nya, tingkat sekolah berarti guru, siswa, karyawan harus menerapkan work habit atau budaya kerja yang berbansis industri. Harapannya selama tiga tahun dia di sini akan menjadi terbiasa. Sehingga apa, Kak? Nanti setelah dia lulus diharapkan tidak kaget karena kondisinya seperti miniatur di perusahaan. Kira-kira ada dampak enggak, Bapak? Alhamdulillah sampai hari ini anak-anak kami dalam setiap seleksi keberterimaan tenaga kerjaan, saya bersyukur mereka punya kompetisi yang kuat. Utamanya adalah ketangguhan. Anak samkah itu harus itu. Berdiri delapan jam, tidak semudah mengeluh, usaha gembleng dengan kegiatan-kegiatan di luar jadwal jam regulier. Dan apakah Dayatsu mengambil lulusan kami semua? Tidak. Memang di sini menjadi senter keberterimaan untuk karyawan Dayatsu, senter BKK, saya fasilitasi dengan sekolah-sekolah lain, sekolah-sekolah alianis. Tetapi Dayatsu tidak mengambil semua, meskipun saya punya kelas Dayatsu atau kelas industri. Kurikulumnya kita sesuaikan dan digunakan oleh yang lain. Kemarin di Toyota ada yang di BMW, dan kemarin 16 sesua pun sudah lolos tahap satu untuk Densou. Densou-nya anggel Pak. Saya lolos 16, ini luar biasa. Sak kary si Denan Pati menurut paling akeh saya itu Pak Nopo. Kenapa bisa seperti itu? Karena soft skill-nya dikuatkan. Dan setelah lulus industri, antara soft skill dengan hard skill, penguatannya adalah hampir 80 persen menguatkan di soft skill. Ini saya tahu dari Pak Yuga. Kalau saya tidak dekat dengan Dayatsu, saya tidak tahu. Yang saya genjot malah di hard skill-nya, ternyata soft skill-nya. Dan Alhamdulillah Ibu Bapak semuanya, di tahun 2010 hingga 2021, PPD telah memiliki jumlah anggota untuk Jawa Tengah sekitar 113. Dan terakreditasi ala akreditasi industri, Pak Sunoto. Jadi kami yang ada di PPD punya kredit akreditasi A, B, dan C. Yang melakukan akreditasi pihak perusahaan. Dan itu sesuai dengan tujuan yang dikembangkan dirjen potasi, keperlibatan didi dalam asesmen di sekolah melalui akreditasi. Ini kan luar biasa, Pak. Yang luar biasa bukan sekolahnya, Pak. Terima kasih kepada Astra Dayatsu Motor yang sudah memberikan kontribusi untuk perubahan di SMK. Saya berharap teman-teman yang bergabung di SMK Binaan Astra Dayatsu, tetap semangat mengembangkan diri demi terwujudnya cita-cita. SMK hebat, vokasi kuat, menguatkan Indonesia. Selamat buat teman-teman yang kemarin mendapat akreditasi A, dapat engine, yang mungkin B dapat transmisi. Terimalah kebahagiaan, kebaikan Astra Dayatsu kepada sekolah-sekolah Binaan. Saya selaku tuan rumah, tidak dapat apa-apa. Tapi nanti akan diganti, Pak Denden, dengan sebuah kunci kontak. Enggak tahu mobilnya ditaruh di mana. Harapan kami ini menjadi bagian daripada penambahan fasilitas di sekolah untuk mengupdate kegiatan praktek di TKR, menyesuaikan match dengan kondisi mobil sekarang. yang transmisi atau mesin sudah kegaluarsa, tolong 5S-nya dijalankan. Simpan di gudang yang belakang, karena anaknya tidak mau ilmunya kegaluarsa. Masih diajarin santra misi sintromes awas. Harus sudah metik itu. Karena anaknya lulus itu sudah metik semua mobilnya. Masih seliding message diajarkan, praktek. Ya, jadikan sejarah saja. Dikasih dengan kompetensi yang terkini dan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf atas sambutan kami, atas nama lembaga, SMKN Maripudus, dan teman-teman saya di tim SMKN Maripudus, laku koordinator wilayah. Pintar Bersama Dayasu dalam menerima Bapak-Ibu semua. Ada kevilafan, kekurangan dari sisi apapun. Mohon maaf yang sebesar-besar. Setelah acara ini nanti, mohon mungkin kalau ada diskusi, mari kita tim PBD bisa bersama dengan Pak Deden hal-hal yang terkait dengan perkembangan program Pintar Dayasu di sekolah masing-masing. Kiranya saya cukupkan. Walu mau aafi kilakuan otorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergiaplah siang meriah kepada Bapak Dr. Shaji Ahmad Gavid, Koordinator Wilayah Program Pintar Sama Dayasu Jemaateng. Kami aturkan terima kasih atas laporannya. Acara berikutnya adalah Sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama adalah sambutan dari pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah yang dalam kesempatan kali ini diwakili oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 3 Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dr. Desunoto, Magisteri Manajemen. Kepada beliau, disilakan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati, Koordinator Bidang Mitra Studi PSMK Kementerian Bud, beliau Bapak Syaryadi Guyadno, STMPA, yang hadir, insyaallah secara virtual, saya enggak lihat, ya ini sama beliau biasa. Yang saya hormati, segenap manajemen PT Dayatsu Motor dari Jakarta, Pak Deden, Pak Yuka, dan segenap timnya yang sudah kersorawah, 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 kersorawah. Sudah sudi rawah di Kudus dalam Padaian Sehat Walafiat. Ibu Pengawas SMK, Bu Doktor Lili Ripiani, Pak Kepala SMK NU Ma'arif, Kudus, sebagai Koordinator Wilayah, Korwil, baru tahu akan jadi Korwil, saya kira jadi Kornas, ntar lagi. Segenap Koordinator area, Bapak, Ibu, Kepala Sekolah, teman-teman saya, nostalgia dengan teman-teman saya semua, SMK, nyata beberapa yang saya lihat, ya, sejawa tengah sebagai pembinaan PT Dayatsu Motor yang tergabung di BPD, Liru BPD nanti. Segenap Bapak, Ibu, Guru yang hadir di ruang ini, semuanya saya cinta dan saya banggakan. Ijin saya mewakili beliau, Bapak PLT Kepala Dinas Bidikan Bidayaan Polisi Jawa Tengah, Pak Doktor Dari Tianto, yang masih diklat, diklatin, sehingga saya izinkan untuk menyampaikan beberapa hal yang akan saya sampaikan, sudah lengkap, disampaikan oleh Kepala Sekolah saya, Kepala SMK NU Ma'arif. Bicara tentang SMK ke depan, itu gambarannya SMK ke depan itu harus seperti itu. Sebagai pusat keunggulan, yang sebentar lagi berproses penjendengan dilabeli setelah dari SMK revitalisasi, ya, di Impress 9-2016, meningkat jadi SMK-SMK COE, Center of Land, nanti SMK sebagai pusat keunggulan, ya. Ya, baik yang masuk dalam bantuan maupun tidak itu harus masuk ke sini semua. Ya, itu direvitalisasi SMK-SMK kita, ya, bersama Dudi kita dan dalam hal ini yang selalu aktif bersama kita, PT. Dayat Sumotor dengan segala pernik-perniknya bersama kita mensupport SMK di seluruh Indonesia, khususnya di Jawa Tengah, tepat tangan untuk Dayat Sumotor. Saya sampaikan apresiasi dan terima kasih, ya, saya ikuti semua ini. Alhamdulillah pada PT Dayat Sumotor. Bapak-Ibu semua, benar yang disinggung oleh Pak Haji Ahmad Natip tadi tentang soft skill dan hard skill. Ya, jadi disinilah kita pompa, kita support dengan spirit yang sungguh-sungguh. Hebatnya anak-anak itu adalah dimulai dari kehebatannya para Bapak-Ibu Guru. Nah, Bapak-Ibu Guru tidak bisa berdiri sendiri, tidak boleh satu atau dua orang harus melalui, ya, di keterampilan abad 21, satu itu selainnya adalah collaboration, harus ada kolaborasi di antara semua pihak. Maka kurikulumnya, ya, disinggung kurikulum tadi itu harus disinkronkan, ya, dengan lebih sinkronisasi kurikulum. Ya, guru-guru yang hebat disupport oleh kepala sekolah yang hebat. Kepala yang hebat, guru yang hebat disupport oleh Bapak-Ibu Pengawas yang hebat dan begitu seterusnya. Nah, di siwilayah inilah, ya, Dudi tampil dengan MOU, ya, dengan keleluasannya bersama kita, ya, seluruh hal-hal yang terkait dengan kegiatan pembelajaran, ya, baik itu daring atau lureng, ya, ini semuanya akan mengacu bagaimana setelah kita susun kurikulum bersama itu. Ini sudah ditunjukkan oleh SMK-SMK yang hebat. Subskill, hardskill, ya, bersama-sama di Perpres 87 2017 tentang penguatan berikan karakter, ini harus benar-benar kita support, kita tampilkan. Jadi sekolah yang bermutu, sekolah yang hebat itu satu diantara tampilan syaratnya itu harus penguatan berikan karakter ini, di samping hal lain. Ya, tidak mungkin saya sampaikan di forum yang singkat ini, Bapak-Ibu. Ini sudah ditampilkan oleh Bapak-Ibu yang tergabung di dalam binaan Dayaju ini, karena pentingan-pentingan adalah sekolah-sekolah terpilih, sehingga terima kasih untuk membawa anak-anak kita. Ini tidak sekedar persiapan untuk menganggur, tapi bahkan untuk berperan menjadi pionir-pionir pengusaha-pengusaha di bidangnya. Tepuk tangan untuk SMK Jawa Tengah. Saya kira itu hal-hal yang penting saya sampaikan, yang pertama kami terima kasih sekali lagi pada PT Dayaju, sekedar tim yang telah membawa SMK Jawa Tengah menjadi semakin bagus. Terus banyak indikatornya di segala forum, baik itu lomba maupun tampilan SMK Jawa Tengah. Yang paling dekat bisa kita tunjukkan tampilan yang terlihat itu tentang Lomba Kompetensi Siva, Keterampilannya anak-anak itu sebagai barometer kalau menurut saya, yaitu seluruh Indonesia, nasional. Jawa Tengah menjadi juara umum berkali-kali, potang untuk Bapak-Ibu semua. Itu gambaran pertama, belum lagi sumbangan Jawa Tengah untuk World Skill Competition di beberapa kompetensi keahlia dan seterusnya. Ini saya kira menjadi gambaran bahwa kita tidak berdiam diri SMK Jawa Tengah yang dibina oleh PT Dayaju Motor ini sungguh-sungguh melaksanakan dinamisasi di masing-masing sekolah. Sebagaimana yang telah disinggung oleh Pak Kepala Sekolah SMK NU Ma'arif Putus tadi, ya sudah jelas, sehingga kami mengapresiasi. Dan terima kasih Pak Nantib yang telah membawa teman-teman untuk terus bergerak, maju, dan bangun link NMEDS 8 plus I. Ini nanti akan menjadi kenyataan ke depan bersama dengan Pak Dirjen Vokasi yang selalu aktif untuk men-support sekolah-sekolah SMK ini menjadi sekolah yang unggul. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan mungkin saya tidak bisa mengikuti diskusi Pak Ededen nanti karena saya ada acara di Pondok Pesantren Yang Bulu Quran Padi. Demikian, selamat melaksanakan kegiatan ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tepuk tangan yang meriah. Terima kasih kami uturkan kepada Bapak Puterandus Sonoto, Magister Manajemen atas sambutannya. Sambutan yang kedua dari Divisien Head General EFAS PT Astra Dayetsu Motor yang kali ini akan dilakukan secara virtual. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih atas kesempatannya. Bapak Kepala Sekolah SMKNU Ma'arif beserta jajarannya juga yang sudah bersedia menjadi Tuhan Rumah dalam acara kali ini. Bapak Ibu, para tamu undangan sekalian yang saya hormati dan saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya mohon maaf dari planning. Rencana sebelumnya yang saya akan hadir secara fisik di acara kali ini. Mendadak tidak bisa hadir secara fisik, tapi alhamdulillah masih bisa kita lakukan lewat online, lewat daring. Sebenarnya sudah kebayang gitu, sarapan pagi tadi, sarapan Soto Kudus gitu ya. Tapi memang mungkin semesta belum mendukung, tapi tidak mengurangi esensi dari acara ini. Sekali lagi kami minta maaf karena ada sesuatu hal yang tidak bisa kami tinggalkan, ada keperluan di kantor kami. Mohon maaf sekali lagi. Berikutnya adalah tentang donasi dan penandatangan MOU yang kita lakukan pada hari ini. Ini semua merupakan bukti komitmen dari kami, PT Astradaya Cumotor, untuk terus mendukung perkembangan pendidikan vokasi yang ada di Indonesia. Khususnya untuk pendidikan vokasi di SMK-SMK yang menjadi mitra dalam BPD ini. Inilah bukti komitmen kami. Kedepannya pun sebenarnya tren industri global dan juga di Indonesia itu melihat bahwa pendidikan vokasi ini memegang peranan penting. Karena dalam vokasi ini yang diajaran adalah skill khusus, spesifik skill. Dimana ini dilihat merupakan suatu nilai lebih bagi kami para pelaku industri. Itu untuk mempersingkat waktu persiapan anak-anak kita ini bekerja di pabrik-pabrik yang ada maupun di industri-industri yang ada. Sehingga banyak sekali sekarang industri global itu meminang lulusan dari pendidikan-pendidikan vokasi. Bukan hanya SMK tapi juga di tiga, di bergeruan tinggi. Lebih berminat ke sana. Trend ke depannya seperti itu. Itulah nilai plus dari pendidikan vokasi. Nah ini pun juga kami lihat seperti yang menurut di background saya itu reflection of learning gitu ya. Nah kita juga mengevaluasi terus mengevaluasi seperti tadi Pak Nadib sampaikan gitu. Mengikuti perkembangan trend global ini maupun trend teknologi yang ada, industri-industri yang ada itu seperti apa. Makanya kita juga sedang siapkan bagaimana PPD ini akan kita kembangkan gitu. Menyesuaikan dengan kondisi trend industri tadi, industri global tadi. Tetapi program ini semua apapun yang nanti akan kita kembangkan tidak akan bisa menghasilkan hasil yang optimal kalau tanpa kolaborasi. Tadi juga Bapak Kepala Cabang Dinas juga sempat menyinggung. Tanpa kolaborasi berbagai pihak yang terkait. Dan juga mobilisasi semua potensi yang ada. Dan terakhir adalah orkestrasi dari semua aset yang ada. Jadi kalau di kami kadang-kadang kalau diskusi gitu Bapak Ibu sekalian di kantor kami, kita coba memperkenalkan yang namanya KMO gitu ya. Kolaborasi, mobilisasi, dan orkestrasi gitu. Nah, dari dalam program BPD ini tentu saja yang terkait apa aja sih gitu dari tempatnya Pak Sariyati sendiri tentu saja gitu ya. Dari KM Edibut, dari Dinas Pendidikan yang di daerah masing-masing, teman-teman SMK Mitra maupun juga kami dari pelaku industrinya sendiri. Kami pun juga sebenarnya punya jaringan networking untuk supplier gitu. Cukup gede gitu ya. Kita di industri otomotif ini juga bisa kita utilisasi gitu. Nanti mobilisasi aset atau mobilisasi potensi yang ada. Harapannya, kedepannya pengembangan apakah kurikulum, apakah pengembangan fasiliti, dan lain sebagainya, itu harapannya bisa menjadikan program ini lebih masif dampaknya. Baik untuk anak-anak kita, baik untuk kemajuan pendidikan di Indonesia, maupun perkembangan industri, dan terakhir khususnya demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Akhir kata, saya coba tutup dengan sebuah pantun. Ikan nasi seperiuk jadi sarapanku. Pendidikan fokasi bersama dayatsu sahabatku. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri aplos yang meriah kepada Bapak Yoga Desuryawan atas sambutannya. Terima kasih. Sambutan yang ketiga sekaligus kami mohon perkanaannya untuk membuka acara. Adalah dari Kepala Subdit Penyelarasan Kejuruan dan Kerjasama Industri, Direkturat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha Dunia Industri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Saryadi Kuyatno, STMBA. Kepada beliau, disilakan. Terima kasih. Mohon dikit untuk cek suara. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah jelas, Bapak. Oke, terima kasih. Yang saya hormati, Divisi Head General Affairs, Astradayatsu Motor. Karena kita enggak terpalu jauh ya. Boleh saya menyebut Mas gitu ya. Mas Yoga Desuryawan. Halo. Kemudian yang saya hormati, PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Dawatengah, yang dalam hal ini diwakili guru dan sahabat saya, Pak Sunoto, yang pengalaman mengelola SMK juga sangat luar biasa ini, Pak Yoga. Yang saya hormati, Bu Yuli, Bu Yuli Riviani, selaku pengawas SMK Hebat, untuk wilayah Kudus. Yang saya hormati, tentunya, dan kita mulai akan bersama, Sohibul Baid, Pak Ahmad Nazif, Kepala SMK NU Marif, dan sekaligus selaku koordinator wilayah program Inter Bersama Daihatsu untuk wilayah Jawa Tengah. Kemudian juga tentunya, seluruh jajaran dari Astra Daihatsu Motor. Kemudian juga, barangkali juga ada Bapak-Ibu dari Dinas Pendidikan Provinsi yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Para Kepala SMK yang bermitra atau menjadi binaan dari Astra Daihatsu Motor. Kemudian Bapak-Ibu Guru dan tenaga kependidikan yang hadir pada kesempatan kali ini, dan tentunya saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam fokasi kuat menguatkan Indonesia. Terlebih dahulu, perkenankan saya mengaturkan doa dan pengharapan terbaik bagi Bapak-Ibu semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam setiap aktivitas. Dan setara khusus juga tentunya dalam setiap aktivitas untuk memajukan pendidikan, khususnya pendidikan fokasi dalam hal ini, sekolah menengah kecuruan. Yang berikutnya, sama seperti Mas Yuga tadi, pagi hari ini, saya juga sudah membayangkan Mas Yuga untuk sarapan lentok kudus gitu ya. Kalau Mas Yuga kan soto gitu ya. Kalau saya lentok tanjung gitu ya. Itu juga sangat legend ini gitu ya. Namun, karena ada penugasan yang lain dari pimpinan yang mengharuskan saya hadir secara fisik. Jadi saya secara fisik saat ini saya ada di Malang, Bapak-Ibu sekalian. namun hati dan spirit untuk menjalin kemitraan yang erat antara SMK dengan dunia usaha, dunia industri mempersamai Bapak-Ibu sekalian yang hadir di kudus ataupun yang hadir secara online pada kesempatan pagi hari ini. Berikutnya, kami menyampaikan salam dari pimpinan kami. Kebetulan Pak Dirjen juga ada di Malang, Bapak Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha, Dunia Industri juga ada di Malang. Salam beliau teruntuk Bapak-Ibu sekalian dari Astra Dayat Sumotor, dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah yang dalam hal ini tentunya diwakili oleh Pak Sunoto selaku KCD wilayah 3 dan tentunya salam takjim teruntuk Bapak-Ibu guru dan tenaga kependidikan di SMK. Bapak-Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pemerintah saat ini fokus dalam pengembangan sumber daya manusia dan salah satu bentuk komitmen dalam pengembangan sumber daya manusia ini Bapak-Ibu sekalian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendapatkan penugasan untuk mendukung terwujudnya peningkatan produktivitas dan daya saing. Dimana salah satu pilar untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing bangsa ini hanya bisa dilakukan melalui pendidikan yang bisa membekali peserta didik guna menjawab tantangan saat ini dan masa depan. Makanya saya sangat mengapresiasi tadi sambutan dari Pak Nafib yang sudah sangat katam, sangat katam terkait kebijakan yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya Direkturat Genderal Pendidikan Vokasi, dan juga sekaligus sudah memikirkan masa depan anak-anak kita, masa depan yang nanti akan dihadapi oleh anak-anak kita, masa depan yang penuh perubahan, penuh ketidakpastian, dan tentunya penuh dengan dinamika. Nah, pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengajak Bapak-Ibu sekalian untuk mewujudkan tadi semangat yang diusung oleh Mas Yoga tadi, kolaborasi, mobilisasi, dan orkestrasi. Karena tentunya untuk mewujudkan cita-cita pendidikan yang telah dirumuskan para pendiri bangsa, para fondling fathers, perlu dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. Kalau di era tahun 2020, kita mengenal, mohon maaf, di era 2010, kita mengenal triple helix, kolaborasi tiga pihak untuk mensukseskan program-program bersama, di mana di situ ada tiga aktor utama, pemerintah, kemudian sektor swasta, dan dunia pendidikan. Maka saat ini telah terjadi perubahan yang signifikan terhadap bagaimana pelibatan aktor untuk mensukseskan program-program yang bisa membawa kesejahteraan, bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tidak hanya di Indonesia tentunya. Saat ini, kita mengenal ada istilah pentahelix, Bapak-Ibu sekalian, transformasi dari triple helix yang sebagaimana tadi saya sampaikan, di mana untuk mensukseskan sebuah program yang diakui sebagai suatu upaya bersama untuk membawa kemajuan, sekurang-kurangnya ada lima lima aktor yang nanti akan bisa berkontribusi untuk mensukseskan program tersebut. Yang pertama adalah pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam hal ini dinas pendidikan provinsi, yang akan berfungsi sebagai policy maker, regulator, dan juga sekaligus enabler untuk terjadinya kolaborasi antara pemangku kepentingan. Kemudian yang kedua tentunya institusi pendidikan, Bapak-Ibu sekalian, dalam hal ini SMK, makanya kami ingin mengapresiasi kepada Bapak-Ibu sekalian yang sudah bergabung dengan program Pintar Bersama Daihatsu, karena ini adalah salah satu bentuk komitmen Bapak-Ibu sekalian guna meningkatkan layanan kualitas pendidikan melalui kolaborasi dengan dunia usaha, dunia industri. Kemudian aktor yang ketiga di dalam Pintar Helix, tentunya adalah Satuan Pendidikan, karena kami di bawah Direktual Jenderal Pendidikan Vokasi, tidak hanya SMK, Bapak-Ibu sekalian, ada pendidikan tinggi vokasi, dan juga ada lembaga kursus pelatihan. Kemudian aktor berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah kelompok masyarakat, Bapak-Ibu sekalian. Kita harus mulai memikirkan bagaimana pelibatan kelompok masyarakat untuk mensukseskan program-program kita. Kalau tadi konteksnya tujuan bersama kaitannya dengan pendidikan vokasi adalah untuk mewujudkan link MS, maka kita sudah harus mulai memikirkan bagaimana pelibatan kelompok masyarakat di dalam program-program yang kita laksanakan. Dan yang tidak kalah pentingnya di pilar kelima di dalam pentahelix itu ada media, Bapak-Ibu sekalian. Apa yang sudah dilakukan oleh Astra Daihatsu bersama karena acara pagi hari ini adalah SMK-SMK di Jawa Tengah. Tentunya banyak hal yang menjadi praktik baik, bisa diadopsi, bisa diadaptasi ke SMK-SMK yang lain, baik di wilayah Jawa Tengah yang belum bergabung dalam pintar bersama Daihatsu, ataupun SMK-SMK lain di provinsi yang ada di belahan republik ini. Nah, tentunya dengan pemberitaan yang masif tentang praktik-praktik baik ini harapannya bisa memberikan pemantik gitu ya, menjadi pemantik bagi SMK-SMK yang lain, bagi satuan pendidikan yang lain untuk membangun kolaborasi sebagaimana yang disampaikan gitu ya, disampaikan oleh Pak Nadip tadi gitu ya. Nah, tentunya kami juga ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih gitu ya. Yang pertama tentunya ke Astra Daihatsu Motor yang telah menunjukkan komitmen gitu ya, komitmen yang berkelanjutan untuk mendukung pengembangan pendidikan vokasi. Kemudian tentunya juga kami memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Dinas Pendidikan Provinsi yang selalu bersemangat untuk menyongsong kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi dan tentunya kami juga ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak-Ibu Kepala SMK Hebat gitu ya, yang telah memiliki inisiatif gitu ya. Saya sering sampaikan bahwa Bapak-Ibu Kepala SMK Hebat itu adalah Bapak-Ibu Kepala SMK yang mau repot gitu ya, mau repot. Karena dengan berbagai inisiatif yang Bapak-Ibu sekalian tentunya Bapak-Ibu sekalian harus mengeluarkan sumber daya lebih gitu ya, jika dibandingkan dengan Bapak-Ibu Kepala SMK yang hanya mengugurkan kewajiban untuk menjalankan tugas sebagai Kepala SMK. Kami sangat berterima kasih dan mengapresiasi atas upaya Bapak-Ibu sekalian. Yang berikutnya saya berpesan kepada Bapak-Ibu sekalian dengan adanya kemitraan yang erat dengan Astra Daihatsu Motor ini silahkan dirawat gitu ya, artinya silahkan dirawat, dijaga, dan ditingkatkan kualitasnya. karena Bapak-Ibu sekalian tangan dingin dari Bapak-Ibu Kepala SMK, Bapak-Ibu Guru, dan Tenaga Kependidikan ini sangat dinantikan gitu ya, sangat dinantikan oleh masyarakat guna membekali para peserta didik yang mereka nanti bisa menatap masa depan dengan lebih optimis gitu ya. Lebih optimis tentunya dengan dibekali berbagai kompetensi yang memiliki tingkat relevansi tinggi dengan kondisi real dunia kerja. Kita tidak hanya berpikir saat ini, kita juga harus berpikir masa depan, sampai tadi kalau Pak Natis sudah menyampaikan tentang bagaimana teknologi mobil listrik, ya, ke depan, ya, itulah masa depan kita, gitu ya, tentunya kita juga harus menyiapkan peserta didik kita dengan kompetensi-kompetensi yang akan mereka hadapi di masa depan dan juga tentunya yang tidak kalah pentingnya kita juga harus mampu menyiapkan peserta didik kita memiliki kompetensi adaptibilitas terhadap perubahan-perubahan tadi, gitu ya, entah itu terkait spam, kemudian ada project based learning yang akan mengasah soft skill atau hard skill ataupun karakter, gitu ya, itu semua harus kita lakukan dan tadi portfolio dari Pak Nazif sudah cukup lengkap, gitu ya, dan kalau boleh ini Pak Nazif ini harus sering soan ke SMK-SMK yang lain, gitu ya, untuk menularkan virus kebaikan dalam praktek baik pengembangan SMK, gitu ya. Demikian, Bapak-Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Selamat kepada Bapak-Ibu dari SMK yang mendapatkan dukungan dari Astradayat Sumotor. Silahkan dukungan itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan saya juga mengucapkan selamat berdiskusi Bapak-Ibu sekalian dengan Astradayat Sumotor mudah-mudahan melalui forum diskusi pada kesempatan pagi, siang, hari ini nanti akan mencerahkan gitu ya. Mencerahkan berbagai tantangan yang saat ini dihadapi SMK Bapak-Ibu sekalian ataupun SMK pada umumnya. Dengan seizin Bapak-Ibu sekalian dengan seizin Pak Sunotor dengan seizin Mas Yoga dengan seizin dari Pak Nazif dan Bapak-Ibu semuanya kegiatan seremoni program Pintar Bersama Daihatsu untuk wilayah Provinsi Jawa Tengah secara resmi kami nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak-Ibu sekalian akhir kalam. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sehat selalu. Waktu saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih kami hadurkan kepada Bapak Saryadi Goyatno STMBE yang telah membuka acara pada pagi hari ini. Bapak-Ibu serta tamu undangan yang berbahagia. Acara ke-6 yaitu acara Indi Seremonide berupa penyerahan donasi dari PT Astra Daihatsu Motor kepada SMK Binaan. Kepada SMK yang kami sebut, kami mohon Kepala Sekolah untuk bisa ke depan. yang pertama SMK Negeri Satu Seragi Pekalongan Monggo Bapak Kepala Sekolah kami mohon ke depan. Kedua SMK HKTI 2 Kelampok Purwarja Banjar Negara 3 SMK Negeri Jenawi Karang Anyar 4 SMK YPE Sampang 5 SMK Ma'arif NU Bobot Sari Purbalingga Kepada Bapak Dede Dewi Cahyo sebagai General FR SPT Astra Daihatsu Motor kami mohon untuk bisa memberikan donasi secara simbolis kepada SMK yang telah kami sebutkan. Terima kasih. Terima kasih. Kami mohon untuk bisa foto bersama. Terima kasih. Kepada Kepala Sekolah kami mohon untuk kembali. Kepada Bapak Dede kami mohon masih di tempat. Urutan SMK binaan selanjutnya yang menerima donasi. 1. SMK Budi Utomo 2. Gandrum Mangu Ciladak 2. SMK Dr. Sutomo Temanggung 3. SMK Ma'arif NU Kota Mungkit Selanjutnya SMK Negeri 2 Purwodadi SMK Mohamadiyah 1 Mundilan SMK SMK Mohamadiyah 1 Mundilan ada perwakilan atau Kepala Sekolah Terima kasih telah menonton! 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 Untuk kembali ke tempat Kepada Bapak Dede, terima kasih Bisa kembali ke tempat duduk Urutan selanjutnya Penerima donasi dari PT. Astradayetsu Motor SMK Putra Bangsa Salaman Magelang Atau yang mewakili SMK Yasiha Kubut SMK Ibu S. Suma Hermanto SMK Taman Karya Madya Pertambangan Kebuben SMK Pontren Darussalam Demak Kami mohon Bapak Dottor Andes Sunoto MM Berkenan untuk memberikan donasi secara simboli Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih, kami persilahkan untuk kembali ke tempat judul. Urutan selanjutnya, penerima donasi dari PT ADM. SMK Mohamadiyah, dua salam magelang. SMK Mohamadiyah, dua borobudur. SMK Islam Sudirman, grabak. SMK Islam, secang. SMK Mohamadiyah, pekalongan. Kepada Bapak Dr. Randis Haji Ahmad Nadir, kami persilahkan untuk bisa memberikan donasi. Bapak Nadir, kami mohon untuk berkenan memberikan donasi secara simbolis. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati selamat menikmati terima kasih mohon tepuk tangan yang meriah semua SMK Binaan telah menerima bantuan donasi dari PT. Astradayat Sumotor Bapak Ibu serta tamu undangan yang berbahagia acara selanjutnya penanda tanganan MOU antara PT. Astradayat Sumotor dengan sekolah Binaan kami mohon nanti SMK yang kami sebut bisa maju ke depan dengan membawa stempel yang terhormat Bapak Dede Dih Cahyok selaku General Affairs PC. Astradayat Sumotor bisa ke depan yang pertama SMK Negeri Jenawi kami mohon persiapan urutan berikutnya SMK Dr. Sutomo Temanggung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! SMK Dr. Sutomo Temandu Persiapan selanjutnya SMK Muhammadiyah 1 Pramat SMK Muhammadiyah 1 Pramat Persiapan selanjutnya SMK NU Hesing Asari Taruh SMK Muhammadiyah 1 Pramat Terima kasih SMK NU Hesing Asari Taruh Kami persilahkan Persiapan selanjutnya SMK Diponegoro Lebak Tiu SMK Diponegoro Lebak Tiu Persiapan selanjutnya SMK Darussalam Karang Putung Sekali lagi persiapan SMK Darussalam Karang Putung SMK Darussalam Karang Putung Kami persilahkan ke depan Persiapan selanjutnya SMK Karya Mandiri Nusa Ungu Sampai 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 SMK Karya Mandiri Nusaung Persiapan selanjutnya SMK Rodotul Muktadiin Balai Kambang Terima kasih Persiapan selanjutnya SMK Muhammadiyah 1 Cebu Terima kasih Persiapan selanjutnya SMK Negeri 1 Sawit Dengan tidak mengurangi rasa aromat kami persilahkan pada Bapak Saryaji dan Bapak Yoga apabila ingin meninggalkan room livestream Terima kasih Persiapan selanjutnya SMK Negeri 1 Sawit Terima kasih Terima kasih Persiapan selanjutnya SMK Negeri Jati Puro SMK Negeri Jati Puro Kami persilahkan Persiapan selanjutnya SMK Muhammadiyah 5 Purwantoro Terima kasih 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 SMK Negeri 2 Suko Herjo Sekali lagi kami panggil SMK Negeri 2 Suko Herjo Kepala SMK Negeri 2 Suko Herjo Kepada Bapak Dede kami aturkan terima kasih bisa kembali ke tempat SMK Negeri 2 Suko Herjo SMK Negeri 2 Suko Herjo Acara selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat akreditasi Dari PT ADM kepada sekolah binaan Sekali lagi akan kami panggil SMK Yang akan menerima sertifikat akreditasi 1. SMK Negeri 1 Seragi Kami mohon Kepala SMK untuk bisa ke depan 2. SMK HKTI 2 Kelampok Purworeja 3. SMK YPE Sampang 4. SMK Ma'arif NU Bobot Sari 5. SMK Budi Utama 2 Gandrung Mangu 6. SMK Ma'arif NU Kota Mungkit 7. SMK Negeri 2 Purwodadi Kepada Bapak Dr. Randus Haji Ahmad Nandif 5. SMK Ma'arif NU Kota Mungkit 7. SMK Ma'arif NU Kota Mungkit 7. SMK Ma'arif NU Kota Mungkit 8. SMK Ma'arif NU Kota Mungkit 8. SMK Ma'arif NU Kota Mungkit Terima kasih. 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 SMK. Terima kasih. 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 administrasi bisa ke ruang b21 sambil menunggu acara selanjutnya secara bergantian untuk menghindari bisa foto bersama Terima kasih, kami mohon bisa kembali ke tempat tidur. Urutan selanjutnya, SMK yang mendapatkan akreditasi A. 1. SMK Ipek Weru. 2. SMK Mohamadiyah 1. Supo Herjo. 3. SMK Mohamadiyah 2. Jatinom 4. SMK Mohamadiyah Kutawinangun 5. SMK Negeri 2. Wonokiri Terakhir, SMK Negeri Nusaungu Siladap Kepada Bapak Supriyanto Faruk, selaku tim PBD Pusat, kami persilakan memberikan sertifikat. Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih kepada Bapak Supriyanto Faruh yang telah bersedia memberikan sertifikat Mari beri pelas yang meriah kepada SMK Peraya Akreditasi menerima donasi dan penandatanganan MOU kepada SMK Binaan dengan PT. Asla Tersu Mota Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada seluruh SMK Binaan yang telah mendapatkan donasi sertifikat dan telah melakukan MOU dengan PT. Asra Dayatsu Motor Bapak Ibu serta tamu undangan yang berbahagia Acara selanjutnya yaitu diskusi fokasi yang akan dipandu oleh Bapak Dr. Andes Mas Rukim kepada Bapak Dr. Andes Mas Rukim disilakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Bapak Didi dari Management PT. Asa Dayatsu Motor Bapak Ibu pengurus wilayah BPD Jawa Tengah yang saya hormati Bapak Ibu kepala SMK Binaan Program Pintar Bersama Dayatsu se-Jawa Tengah yang saya hormati pula Mohon izin perkenankan kami menghantarkan acara yaitu diskusi fokasi selama beberapa menit ke depan hingga kita nanti closing Untuk itu kami menjadi fasilitator ini ingin mengajak Ibu Bapak berdiskusi kepada tim Dayatsu yang kebulan hari ini juga rawuh hadir di sini dan juga mungkin ada usulan-usulan, dadasan maupun saran-saran bisa disampaikan di forum ini Oleh karena itu dipersilahkan dari dua sesi yang akan kami buka masing-masing kita tampung tiga penanya atau tiga tangkapan Baiklah Ibu Bapak untuk itu segera kita awali dengan sesi yang pertama tiga pertanyaan atau tiga usulan dipersilahkan monggo satu ada kemudian dua dan lagi satu lagi tiga ya ada tiga orang mau dibantu mic-nya Pak Oke Ini dari depan dulu Pak UU Dipersilahkan Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Langsung ke pertanyaan Yang pertama bahwa Program Pintar Bersama Dayatsu ini untuk guru-guru produktif SMK terutama yang teknologi teknik kendaraan ringan ini sangat bermanfaat sekali terutama bagi bapak-bapak guru yang selama ini belum banyak terjun di industri sehingga dengan adanya program Pintar Bersama Dayatsu ini sangat membantu apalagi dengan adanya diklat apa teknisian teknisian dan seterusnya oleh karena itu harapan kami program ini bisa apa diperluas sakupannya sehingga mungkin DSSC-DSSC itu juga di wilayah diperbanyak sehingga ini akan mempercepat apa pengembangan SMK dan kompetensi guru SMK khususnya yang kendaraan ringan sehingga kemajuan SMK akan lebih cepat diperoleh termasuk juga kesesuaian antara yang diproduksi atau yang dilatihkan oleh teman-teman kami di SMK dengan tuntutan yang diperlukan oleh Dayatsu dan juga merek yang lainnya ini harapan kami yang keduanya yang perlu kami sampaikan dan merupakan usulan atau pertanyaan juga terkait dengan pelatihan kalau tadi sakupannya mohon diperluas sehingga lebih banyak yang terlatih guru-guru kita khususnya kami yang di area kedua ini terkait dengan pelatihan ini kan sekarang kompetensi guru itu tidak hanya cukup pelatihan yang real tapi juga dibuktikan dengan sertifikat yang selama ini mohon maaf ini seringkali ketika ditanyakan sertifikat hasil pelatihannya ini agak lama terbitnya bahkan sampai sekarang teman-teman kami kami ditanya terus banyak yang sudah melaksanakan kegiatan itu tapi sertifikatnya belum terbit bahkan yang belakangan pelatihan malah sudah terbit sertifikatnya ini kami ditanya terus oleh teman-teman disini yang di wilayah kedua mungkin ya bagaimana agar ini juga disederhanakan administrasinya termasuk kesulitan kita apalagi kena pandemi ini yang teman-teman yang sudah diklat baik itu teknisien maupun pro teknisien ini ada kendala untuk magang di Jai Hatsu oleh karena itu mungkin padahal jatahnya magang itu dibatasi maksimal satu tahun kalau sudah satu tahun lewat harus pelatihan lagi ini mungkin kalau banyak ada pemaapan sehingga tinggal tidak harus lewat satu tahun pun langsung magang bisa terima kasih ini yang perlu kami ditanyakan terima kasih terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb ada tiga hal pokok yang pertama terkait dengan pengembangan DSSC yang lebih banyak yang kedua tentang sertifikat dan yang ketiga tentang kesempatan untuk magang mungkin bisa ditangkapi langsung Bapak dipersilakan Munggo mungkin nanti Mas Agoy bisa nambahin baik terkait tadi yang pertama tentang terima kasih atas support dan dukungannya dan tentang penambahan DSSC karena memang sejujurnya kami sudah mencanangkan ini dan di tahun 2021 ini sudah kita diskusikan bareng dengan segala stakeholder terutamanya yang di kami sendiri di AstraZeneca Motor sendiri kan ada beberapa tim gitu ya yang memang akan sangat berperan dalam pengembangan DSSC ini harapannya kami memang akan ada DSSC di setiap area setiap di setiap area dan harapannya memang di tahun ini kita targetnya 5-6 DSSC untuk di tahun 2021 ini semoga ini kita semua bisa bareng-bareng wujudkan tentu ya itu tadi bareng kata-kata Pak Yoga tadi sesuai kolaborasi, mobilisasi dan juga orkestrasi semoga kita bisa wujudkan itu semua untuk yang terkait sertifikat mungkin Mas Akwe bisa Terima kasih tadi pertanyaannya Pak memang terkait dengan yang pertanyaan kedua sertifikat, pelatihan dan lain sebagainya itu kita akan memberikan setelah training selesai dan juga setelah melakukan project assignment atau tugas yang kita lakukan kalau dulu sebelum pandemi itu masih OJT gitu Pak ya nah problemnya mungkin disini ada beberapa ada beberapa ya yang pertama kadang teman-teman dari guru itu dulu sudah melakukan OJT sudah membuat laporan OJT namun pas waktu pengiriman kadang ada yang gak terkirim atau belum terinfo nah waktu kemarin kita sudah melakukan trakernas PBD secara online ya di semua area jadi kita minta bantuan untuk nantinya pelaporan-pelaporan itu bisa dibantu oleh Corwill dulu nah jadi nanti dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah melakukan pelatihan nanti akan dibantu oleh Corwill untuk digeter dulu dikumpulkan baru nanti dari Corwill kan pasti akan follow up ke kita karena kebanyakan problemnya adalah yang masuk itu istilahnya kita kalau dulu sebelum pandemi itu kita tidak ada batas waktu ya nah setelah semuanya ada pandemi dan lain sebagainya kita batasin untuk misalnya mengumpulkan project itu maksimal 2 minggu kayak gitu nah ada juga yang tidak mengumpulkan di 2 minggu kita tidak masalah yaudah mungkin memang gurunya lagi sibuk atau apapun gitu kita memaklumi saja nah cuman kita kan membuat sertifikat setelah teman-teman membuat project mengirimkan ke kita kita sortir lalu kita buatkan sertifikatnya jadi mungkin mas mohon maaf kalau misalnya masih ada yang belum di follow up bisa nanti di koordinir melalui Corwill Pak Rukin mungkin atau Pak Radit jadi nanti bisa di koordinir jadi satu biar dari teman-teman Corwill yang akan follow up ke kita gitu Pak nah yang ketiga mengenai OJT Pak ya mengenai OJT atau magang ini masih menjadi perbincangan juga di AI khususnya di Daihatsu juga ADM dan juga AI karena untuk DSO sendiri itu belum bisa secara langsung menerima kegiatan pemagangan jadi bengkel-bengkel yang ada di area itu semuanya punya kepala bengkel terus kemudian mereka punya kewenangan masing-masing Daihatsu pun sendiri tidak bisa menunjuk secara langsung untuk silakan menerima guru magang dan sebagainya karena kalau nanti terjadi covid terjadi apa penularan nah itu akan menjadi tanggung jawab masing-masing bengkel tersebut nah itu yang membuat kita akhirnya mengganti proyek untuk magang selama satu bulan itu menjadi proyek untuk mengumpulkan video praktik perawatan berkala nah kalau misalnya nanti pak waktu batas waktunya setahun nah itu saat ini kita sudah maksimalkan bahwa setelah training dua minggu maksimal harus mengumpulkan videonya nah nanti kalau enggak gimana ya itu berarti kan problemnya bukan ada di kita yang sendiri jadi kembali lagi ke gurunya nah pada saat kegiatan patian sudah dijelaskan maksimal dua minggu nanti akan setiap minggu kita akan menerbitkan sertifikat yang sudah mengumpulkan di Jumat terakhir nanti bisa langsung dicek di bagian folder Google Drive yang isinya hasil sertifikat yang sudah mengumpulkan seperti apa jadi untuk OJT sampai tahun ini belum ada kepastian bisa berlanjut tahun ini atau tidak tapi untuk penggantinya adalah dengan mengumpulkan proyek perawatan berkala baik itu untuk technician dan juga overhaul untuk yang pro technician begitu pak untuk lebih jelasnya nanti bisa tanya ke Pak Rukin atau Pak Radit nanti akan dijawab dan akan di clearkan secara langsung Pak ini belum pak sudah mengumpulkan tanggal sekian tanggal sekian nah nanti biar Pak Rukin dan Pak Radit yang info ke kita oke terima kasih sudah jelasin pak ya oke terima kasih pak Jokot luar biasa ini jawabannya sudah memberi ketika terang kita tentang beberapa aspek yang selama ini menjadi kendala bapak-bapak yang mengikuti training yang berikutnya monggo satu pertanyaan kemudian dari satu atau dua pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari SMK Muhammadiyah 216 sebenarnya tadi sudah disinggung oleh mas Yuga terkait bagaimana membangun kerjasama antara SMK PBD dengan dealer atau mungkin bengkel setempat ini kemarin kami menemukan satu ya bukan masalah sebenarnya sih karena begitu kami kemarin mendapatkan donasi engine kemudian kami diminta untuk membuat video overhaul maka kami berusaha untuk menghubungi bengkel Dayatsu di daerah kami terus kemudian karena mungkin kemasan yang kami minta itu adalah sebuah diklat jadi bengkel Dayatsu di daerah kami menyarankan kami langsung ke Semarang pak jadi kemarin donasi engine yang insya Allah akan kita gunakan untuk overhaul rencana kami kami kemas dalam pelatihan guru overhaul terus kemudian kita diminta untuk langsung ke Semarang kami mohon bantuan mungkin dari Dayatsu pusat bisa memberikan semacam informasi atau mungkin juga surat-surat yang bisa menyampaikan sekolah-sekolah PBD mungkin bisa difasilitasi untuk bisa lebih mudah berkomunikasi dengan bengkel Dayatsu di lingkungan kami jadi demikian yang karena setelah nanti kita bisa bekerja sama mungkin tidak hanya diklat guru seperti tadi disinggung terkait dengan magang, terkait dengan siswa PKL ataupun kerjasama yang lain terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sudah sangat jelas mongko pak yoga ditanggapi oke baik pak terima kasih atas pertanyaannya jadi memang untuk bengkel-bengkel Dayatsu di area Jawa Tengah itu ya tidak semuanya mereka bisa melakukan diklat pak hanya TC yang ada di Semarang di Jalan Ajapahit ya kalau gak salah itu yang memang trenernya ditunjuk oleh Dayatsu Pusat untuk dapat melakukan pelatihan teknisi di areanya jadi memang betul kalau misalnya requestnya adalah diklat mungkin tidak semua bengkel akan dapat memenuhi seperti itu jadi memang harus ada pendekatan khusus untuk ke TC yang ada di Semarang seperti itu nah misalkan nih pak kalau misalnya membutuhkan diklat apakah bisa difasilitasi dari instrukturnya ke sekolah mungkin seperti itu nah kalau seperti itu kita akan berikan surat untuk istilahnya nyambung ke ya pak ya istilahnya dapat menyalurkan informasi permohonan dari sekolah ke dari TC namun balik lagi pak karena instruktur TC itu kepalanya atau bagian dia itu adalah beda perusahaan dengan kita kita di Astra Tetsu Motor dan mereka itu di Astra Internasional DSO kita akan membantu follow up namun untuk keputusannya dapat memfasilitasi atau tidak itu akan kembali ke atasan instrukturnya masing-masing kalau misalnya memang sedang tidak penuh dan kebetulan instrukturnya bersedia maka mereka akan memfasilitasi namun kalau misalnya tidak bisa saran kami dapat berkoordinasi dengan tim Corwil biasanya dari tim Corwil akan ada juga kita apakah bisa dibantu oleh tim pusat dari training centernya DHJ Pusat atau nanti akan ada penunjukannya siapa seperti itu pak nah kalau misalnya masalah magang sebenarnya kalau magang itu balik lagi ke dealer-dealer di sekitar Bapak Ibu semuanya kalau memang butuh surat untuk rekomendasi atau lain sebagainya nanti bisa kontak kita kita akan bantu untuk memberikan surat rekomendasi bahwa SMK Bapak Ibu memang SMK binaan kita dan mohon untuk dapat di support biasanya untuk bengkel dealer-dealer itu mereka akan support dan terbuka apalagi kalau dari pusat sudah memberikan rekomendasi ini SMK binaan kita terus kemudian namun akan kembali lagi fasilitas bengkelnya apakah sudah terpenuhi atau belum karena biasanya di satu bengkel banyak SMK binaan di sekitarnya dan biasanya kalau untuk magang dan lain sebagainya itu terbatas maksimal ada beberapa orang dan lain sebagainya nah cuman kalau misalnya dari situ komunikasinya dengan dealer itu sudah bagus biasanya untuk nextnya bisa di planningkan oleh mereka oh ini bisa masuk di bulan apa, di bulan apa seperti itu itu kalau kondisinya normal ya Bapak Ibu ya kalau masih pandemi seperti ini kayaknya saya kok pesimis untuk bisa memasukkan ke teman-teman karena memang protokolnya harus terjaga dan dari Astra Internasional Pusat juga tidak merekomendasikan untuk melakukan pemagaman atau dan lain sebagainya karena itu kalau misalnya ada kasus covid dan juga kena tracing yang menjadi problem itu pasti atasannya akan kena juga dan itu karena apa di tracing misalnya karena memaksakan harus ada magang dan sebagainya nah itu tidak menjadi rekomendasi kita untuk saat ini gitu Pak oke itu aja mungkin hal ya terima kasih Pak Yuga ini penjelasan sudah cukup gamblang kalau ada masalah mungkin bisa dikomisen dengan Kormil di wilayah Jawa Tengah kemudian dengan kami, kami juga akan memberikan masukan kepada Pusat terkait dengan dokumentasi maupun persuratan baik Ibu Bapak mungkin masih satu pertanyaan di belakang tadi yang belum ke Mongko oh iya ini dari Pak Imron terima kasih saya dari SMK Muhammadiyah 5 Purwantoro yang pertama mengucapkan kasih atas MUU yang sudah kami tanda tangani tadi yang selanjutnya mengacu kurikulum 2021-2022 yang mana siswa nantinya prakering selama 6 bulan nah berkaitan dengan prakering karena kita sudah MUU dengan Dayatsu kami mohon nanti dari Dayatsu bisa memberi kesempatan kepada siswa kami untuk bisa prakering di bengkel-bengkel resmi Dayatsu yang ada nah lebih baiknya nanti dari program minta bersama Dayatsu itu nanti bisa menjadwalkan bengkel daerah mana umamanya sekolah binaan dari Dayatsu berapa dan nanti diberi kesempatan mungkin dalam 6 bulan itu 3 bulan lah tapi karena jumlah siswa itu banyak maka jumlahnya itu tidak semuanya mungkin pilihan lah dari sekolah yang ditunjuk yang sudah MUU dengan Dayatsu karena kurikulum nantinya itu 6 bulan karena kita sudah MUU dengan Dayatsu maka anak-anak kami harus bisa prakering di Dayatsu itu yang pertama terus yang kedua berkaitan dengan keterserapan lulusan kami mohon dari Dayatsu berkaitan dengan SMK-SMK yang sudah MUU dengan Dayatsu itu diberi apa istilahnya kesempatan khusus lah siswa-siswanya untuk bisa bekerja di Dayatsu jadi nanti ada perbedaan antara SMK yang bekerja sama dengan Dayatsu dengan SMK yang tidak bekerja sama jadi nanti ada nilai plusnya maka kami akan bisa memberikan apa istilahnya peluang bagi sekolah SMK yang bekerja sama Dayatsu itu nantinya lulus bekerja di Dayatsu mungkin itu dua pertanyaan dari saya terima kasih terima kasih Pak Imron dua inti pokok yang pertama tentang perubahan kurikulum yang akan datang dengan PKL yang lebih lama dan yang kedua tentang peluang kerja untuk sekolah binaan monggo Pak Yuga atau Pak Didi nanti menambahkan oh aku dulu Pak oh aku dulu Pak ya terima kasih dari SMK Purwantoro tadi ya nah terkait dengan kerja sama di MUU nanti tetap akan kita bantu support terkait dengan pemagangan tadi nah cuman disini kita akan membantu melalui pusat dulu Pak kalau misalnya untuk pemagangan terus kita akan menjatuhalkan dan lain sebagainya kemungkinan tidak akan teknisnya tidak akan seperti itu karena di berbagai macam bengkel itu mereka punya polisi masing-masing dan kita gak bisa dari pusat untuk menginterferensi namun apabila ada permohonan misalnya ada permohonan berapa siswa untuk magang karena ini terkait dengan ada apa gitu biasanya kita akan rekomendasikan dan di rekomendasi itu biasanya kepala bengkel juga akan melihat dulu schedule-nya kalau misalnya schedule-nya bisa akan dimasukkan seperti itu kalau memang tidak bisa mungkin akan di planningkan setelahnya seperti itu Pak jadi kita gak bisa dari pusat langsung minta semua 5 5 siswa per bengkel gitu-gitu enggak modelnya tidak akan seperti itu tapi memang by request juga sekolah yang memang perlu permohonan boleh mengajukan dulu nanti akan coba kita follow up dari yang sudah ada seperti itu nah memang harapannya sih pengennya yang kayak gitu ya Pak ya langsung ada kloter kuota nanti bisa masuk siapa aja cuman saat ini kita belum sampai ke tahap itu jadi masih diupayakan kalau misalnya next-nya memang bagus kualitasnya dan sangat menjanjikan kemungkinan bisa sampai seperti itu Pak tapi sampai saat ini kita masih berupaya menuju ke sana yang kedua terkait dengan khususun ada chance yang diterima lebih dari SMK Binan sebenarnya ini masih menjadi perdebatan yang panjang di PTA setahun motor karena program ini kan harusnya nantinya akan di program yang pintar bersama Dejo setelah dibantu di develop dan lain sebagainya pintunya pastinya akan ada di HRD ADM dimana di HRD ADM itu mereka juga mempunyai kriteria-kriteria khusus istilahnya Pak ya kalau misalnya SMK Binaan kita ingin secara khusus bisa chance-nya lebih besar dong nah kita juga kita juga akan melihat apakah sekolah Bapak ini bisa terjamin kualitasnya gitu untuk bisa mendapatkan perlakuan khusus nah ini nanti akan kita coba mulai dari tahun ini beberapa SMK kita challenge selain bengkel otomotif dan sebagainya SMK-SMK akan membuat yang namanya dojo untuk pelatihan manufaktur di sekolah masing-masing ini kita kerjasama nanti dengan HRD terus kemudian dengan bagian produksinya langsung nah SMK-SMK yang nantinya bisa menjadi percobaan ini akan istilahnya mencerminkan dulu Pak mampu gak anak-anak SMK kita ini dengan sistem yang kita ajarkan ini mereka bisa lulus gak dari seleksi HRD terlebih dahulu karena dari tim HRD itu sudah penyiapan kita siap MOU ke SMK-SMK yang memang sudah sesuai align dengan produksi salah satunya dengan memiliki dojo dan memang siswa-sisunya itu terkualifikasi dalam yang namanya proses manufaktur industri gitu Pak jadi untuk saat ini kita bareng-bareng ingin mencoba untuk meyakinkan ya end user kita di manufaktur bahwa SMK binaan kita ini tidak hanya belajarnya TKR mekanik perawatan berkala tapi juga sudah masuk yang namanya industri otomotif manufaktur gitu ya Pak ya langsung kita udah megang alatnya kita udah tahu cara mengerjakannya terus kemudian kurikulumnya kita tambahkan sesuai dengan yang ada di pabrik jadi seperti yang tadi Pak Yoga DS bilang akan memangkas waktu pengenalan yang ada di pabrik ke teman-teman SMK nah balik lagi siap gak teman-teman SMK untuk dapat memfasilitasi itu semua di sekolah masing-masing jika itu semua terpenuhi kualitasnya bagus terus kemudian dari HRD menjamin melihat bahwa sekolah Bapak Ibu punya potensi dari HRD siap membuka untuk yang namanya MOU rekrutmen secara langsung karena selama ini rekrutmen yang kita lakukan itu kan memang secara bersama ya Pak ya di melalui satu area khusus misalnya di apa itu di Kudus, Pati Semana Pak kalau ini Pak ya Kudus, Pati, Rembang gitu kan jadi satu area gitu nah sama juga nah kalau misalnya ini semua sudah terlaksana baik kemungkinan dari HRD juga sudah melihat secara langsung kualitas murid-muridnya baru yang namanya chance khusus khusus atau istilahnya penerimaannya dikhususkan dong Pak untuk SMK itu bisa terjadi jadi untuk saat ini kita masih mengupayakan dan mungkin teman-teman juga semangatnya masih kita siap gini-gini gini-gini langsung koordinasi dengan Korwil kita akan coba untuk men-speed up SMK-SMK yang memang punya niatan seperti itu oh Pak Dede silahkan mau menambahkan baik baik, terima kasih bagus banget pertanyaan tentang keterserapan ya akhirnya sebenarnya ultimate goals kita kan sebenarnya memang meningkatkan chance teman-teman ini itu dapat opportunities di luar gitu ya mau itu di Dayatsu maupun di industri manufaktur lainnya ataupun industri apapun itu sebenarnya kan goal kita semua dan kalau kita berkaca di ADM sebenarnya usernya dalam hal ini katakanlah HR dan juga mewakili manufaktur gitu nah kita ingin memang di tahun ini memulai untuk meyakinkan HR dan kita sudah bentuk timnya dengan HR kualifikasi seperti apa yang memang kita mereka butuhkan sehingga ketika mereka datang ke SMK itu bukan nyari Pak tapi jemput istilahnya gitu ya jadi bukan lagi nyari mana yang pantas tapi sudah tahu mana yang pantas sehingga dia datang ke sini tinggal ngambil sebenarnya nah bagaimana itu persiapan kan kita sudah set up timnya apa soft skill yang butuhkan teknik yang butuhkan sehingga nanti ketika teman-teman memang kita sudah siapkan rekrutmen sistemnya yang pas gitu ya nanti SMK-SMK yang tadi ditunjuk atau dipilih atau sudah bisa kita trust kualitas apa lulusannya bisa join dan juga nanti tersarapannya makin tinggi gitu karena jujur aja ya kemarin kalau kita bandingkan memang yang binaan sama yang non-binaan masih mungkin seperti itu tapi yakinlah bahwa kita kemarin sudah meeting bersama dengan para pejabat lah di HR juga bahwa kita bisa meyakinkan teman-teman di HR bahwa lulusan dari teman-teman di SMK yang binaan ini memang sudah akan sesuai dan selaras dengan apa yang dibutuhkan mereka sehingga nanti dengan harapannya dengan rekrutmen sistem itu kita tidak lagi apa ya tadi ada cost yang tinggi untuk apa ketika rekrutmen harus kesini kemudian ada waktu persiapan lagi nyiapin teman-teman tadi untuk siap di industri nah harapannya itu kita semua waktu bisa kita pangkas tapi sekali lagi itu tidak kita sendiri nanti Pak tadi Pak Yuga juga sudah menyampaikan bahwa kita punya sumber daya atau resources yang lain dan harapannya tadi kan Pak Yuga juga sudah menyampaikan kita punya Astra Supplier Club sebenarnya jadi mungkin nanti tidak hanya terserap di ADM tapi juga di supplier-suppliernya ADM maupun di industri lain kita ingin konekan ke situ karena jujur kebutuhan semua industri manufaktur sebenarnya hampir sama gitu ya nah gimana kita nyiapin teman-teman kita ini supaya siap sama industri apapun itu di luar terima kasih Pak terima kasih Pak Dede terima kasih terima kasih kita untuk mengembangkan sekolah kita masing-masing pasti nanti harapan kita semua akan ketemu di satu titik yang sama baiklah Ibu Bapak kita masih punya waktu 15 menit sebelum Anda juhur masih ini kita buka sesi kedua dengan dua pertanyaan saja di depan sudah ada ini Pak Sela sama Pak Arief dari Balik Kambang nanti Pak Legin boleh pakai oh iya sebentar Pak mohon maaf ini ada sedikit informasi terkait dengan rekrutmen dari Pak Selaikin yang kebetulan beliau juga menjadi koordinator asosiasi apa ini apa namanya Pak absesi ini beliau menjelaskan silahkan Pak terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon maaf Pak Dede Pak Mas Yoga bahwa saya terus terang aja tadi sempat bilang pada Pak Paruk program PBD itu sudah 11 tahun tapi kita masih bicaranya bicara proses bukan output mari kita evaluasi ini untuk para pengurus terutama yang mungkin perlu kita sadari bahwa SMK itu dikatakan berhasil ya D&D nya adalah keterserapan mestinya kita sadari itu sehingga kalaupun ada PBD ini yang perlu diketahui bersama awal PBD berdiri itu adalah hasil daripada evaluasi program rekrutmen tahun 2007 kita mengadakan seminar 2007 di Tegal 2008 di Salatiga jadi memerlukan perjalanan yang cukup jauh makanya kita harapkan baik dari pusat maupun dari teman-teman yang ada di sebelahan mari sama-sama jangan kemudian hanya mengandalkan program-program yang dari pusat tetapi kita evaluasi senantiasa evaluasi seperti apa kalau saja kemudian di akhir-akhir ini kita bicara masalah dojo dojonya intinya adalah dojo basic mentality karena itu sebagai hasil daripada evaluasi sementara ini kita juga harus menyadari bahwa program PBD ini maaf lebih cenderung pada TKR TKR itu ending program pembelajaran TKR apa menjadi mekanik bengkel di otomotif begitu ya akan tetapi mulai tahun 2018 kita sudah menyadari dari sekian TKR yang ada di Indonesia berapa persen sih yang terserap di bengkel maksimal hanya 20% itu yang betul-betul bekerja di bengkel bengkel resmi jadi yang 80% mau kemana ini juga jadi PR kita makanya kita kemudian membicarakan kurikulum waktu itu kita bekerja sama-sama TVET Jerman kita sudah membicarakan kurikulum bagaimana bahwa anak-anak kita khususnya yang TKR tidak hanya untuk menjadi mekanik bengkel tetapi 80% ini bisa terserap di industri yang dalam hal ini karena kita Daihatsu ya bisa terserap di Daihatsu Perjalanan sampai kemarin kita evaluasi sama Pak Pak Nojo Agung rekrut pada bulan November sampai Januari diperhutukan untuk alumni kenyataannya bahwa hasil rekrut di akhir ini jauh sekali bukannya turun sedikit jatuh tapi anjlum kalau biasa rekrut yang dulu-dulu sebelum pandemi itu minimal diangka minim-minimnya di 25% dari proses maksudnya dari pendaftar terakhir itu 25% kemarin itu jatuhnya itu sampai 9% hanya 9% saja bisa dibayangkan dari 1876 kemudian yang bisa masuk hanya 134 ini jadi rendah rendah sekali terus oleh sebab itu makanya kita harus mengevaluasi termasuk kegiatan akhir ini yang kelas 12 Alhamdulillah untuk di Jawa Tengah juga ini luar biasa DHSU sudah rekrut untuk IJON yang kelas 12 Kebumen bahkan Kebumen di wilayah Kebumen Pak Purwo yang kelas 12 Permaret kemarin sudah berangkat kerja Asal usianya 18 tahun Indramayu kemarin misi untuk bulan April Insyaallah Tegal pertanggal 19 ini berangkat untuk yang kelas 12 Nah ini juga Bapak Ibu sekalian memerlukan kekompakan kita tadi kalau ada yang menuntut loh kita sudah menjadi anggota binaan tetapi kok tidak dilirik selama ini kita kompak enggak untuk memperjuangkan dalam artian tadi juga saya pagi menyarankan pada yang dari Iptekweru Bu tolong untuk Iptekweru wilayah Karsidenen Surakarta supaya tampil dari SMK anggota PBD yang bisa menjadi pengelola untuk wilayah koreanya mana supaya yang ngelola itu biar dari sekolah PBD SMK memang kalau kemudian kita egonya muncul sendiri-sendiri ya perusahaan juga ya enggak mau datang hanya satu sekolahan cuma berapa orang nah kita disini harus pembagi Alhamdulillah kemarin untuk yang wilayah pekalongan saya sempat mengumpulkan untuk BKK-BKK sama PIC-nya sebelum pelaksanaan rekrutmen namun lagi-lagi yang jadi permasalahan kesiapan daripada kita dalam rangka membekali anak-anak itu sesuai dengan standar pabrik yang diharapkan itu masih jauh terus terang ini saya sampaikan sekolah kita yang notabene anggota PBD masih kalah dengan SMK yang bukan FPBD nah ini juga menjadi bahan masukan untuk kita monggo kira-kira seperti apa kalau saya sering-sering merenung itu tadi kemarin kita mau belajar ke Subang karena dojo basic mentality sudah ada di sana Pak Agung mana Pak Agung sudah datang ke sana oh Pak Pak Mas Rukin sudah datang ke sana intinya bagaimana untuk memberikan wawasan memberikan basic mentality sama anak cuma yang jadi perlindungan saya lagi kondisi saya sekarang saya melihat om burunya saja basic mentality nya jelek bagaimana untuk anak-anaknya nah ini makanya untuk Bapak Kepala Sekolah monggo untuk mengadakan evaluasi kemudian biar nanti intinya di sikap yang terakhir untuk kelas 12 itu terus terang aja kemarin pada saat krepelin saja di krepelin di psikotest di psikotest krepelin itu luar biasa banyak yang gagal di krepelin saja nah ini juga nanti supaya saran saya saran saya tadi kalau toh mas yoga itu tadi memberikan kesempatan monggo satu yang pertama teman-teman di wilayah itu monggo mengumpahkan diri saya tadi sudah janji sama yang yang Surakarta karena kebetulan insyaallah hari minggu besok Pak Panuju Agung sama Pak Beli ada di Brebes ketemu saya insyaallah nanti saya sampaikan cuma dengan catatan saya harapkan teman ini kompak dulu kompak siap nanti untuk mengelola karena bagaimanapun yang diharapkan sos jumlah sosnya cukup banyak di atas ribu lah disiapkan punya gambaran kemudian nanti siap kemudian yang kedua tolong kompakkan antara PIC dengan BKK mengadakan koordinasi ya minimal pembinaan untuk sekolah-sekolah yang tergabung dalam PBD untuk mengadakan pembinaan bagaimana memberikan bimbingan sama anak-anak terkait menghadapi psikotest wawancara seperti itu sehingga kayak kemarin itu terus terang aja masih banyak yang selingkuhkan moso ngerjakan krepelin saja tanya sama tetangganya itu masih ada yang seperti itu nah ini sengaja saya buka maksud saya mau go penjenengan evaluasi ngecek sampai ke BKK seperti apa sehingga jangan sampai kemudian tadi dianggap luar biasa Papa Nuju itu sering ngomong sama saya dong PBD kayak gitu nyatanya SMKNO Mari Kudus kayak apa SMK ini kayak apa ini terus terang saja sebagai bahan evaluasi untuk kita kritik yang membangun kemudian introspeksi diri bagaimana kemudian untuk memacu kita masang strategi untuk mengangkat anak-anak kita dan sekali lagi Bapak Ibu sekalian program SMK itu dia katakan oke bagus baik endingnya adalah diangkat keterserapan minimal BMW itu harus diperhatikan apakah si anak ini mau bekerja mau melanjutkan atau mau berwirausaha itu tugas kita untuk membimbing anak-anak kita terima kasih assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih Pak solehin luar biasa sudah sangat jelas sekali apa yang harus kita lakukan selaku sekolah binaan dan apa yang jadi keinginan kita insyaallah akan tercapai manakala yang kita lakukan itu memang BNB nya jelas gitu Pak ya BNB nya jelas dan yang satu hal tadi kita tarik kita kesimpulan yaitu bisa kita tarik kesimpulannya dimana untuk bisa terserap secara luas tentu saja kita perlu merumuskan satu kurikulum merumuskan suatu materi yang memang harus kita latihkan kepada anak-anak lebih pencang lebih kuat jadi kita tidak hanya meminta kuota untuk keterserapan tapi kita juga harus memperjuangkan dan menyiapkan anak-anak itu itu Bapak Ibu oke baik ini karena waktunya sudah duhur mohon izin mohon maaf kita sudah sepakat duhur kita akan closing karena itu mohon Ibu Bapak yang masih punya pertanyaan nanti secara internal bisa kita diskusikan karena beliau-beliau juga sudah ketemu disini dan bila Panjenengan tidak buru-buru untuk undur kembali ke tempat asal silahkan nanti berdiskusi secara informal kepada kami maupun pengurus-pengurus maupun manajemen PT Astra dan Sumater demikian Bapak mohon maaf karena adanya waktu yang memang terbatas oleh karena itu untuk sesi berikutnya kita akhiri dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara dari saya kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih kami aturkan kepada Bapak Dokkadis Mas Rukin atas dipandunya acara diskusi fokasi acara berikutnya adalah penutup kami aturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PT Astradai Hatsumotor Direkturat Mitra Studi Dirjen Fokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 3 Provinsi Jawa Tengah Koordinator Wilayah Program PBD Wilayah Jawa Tengah SMK Enumarif Kudus Bapak atau Ibu Kepala SMK dan BIC Sahabat Dayatsu yang hadir baik secara langsung maupun mengikuti live streaming serta tamu undangan dan rekan-rekan atas dukungan dan partisipasinya dalam mensukseskan acara ini Alhamdulillah seluruh rangkaian acara dalam kegiatan Ceremon D Pintar Bersama Dayatsu telah berjalan dengan lancar semoga apa yang kita lakukan pada kegiatan hari ini bisa bermanfaat dan memberikan keberkahan pada kita semua mohon maaf atas segala kesalahan semoga kita semua dapat dipertemukan dalam keadaan yang lebih baik akhirnya kami berdua undur diri terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa dalam kegiatan program Pintar Bersama Dayatsu selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam biker salam biker terima kasih 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 selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih